Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel youtube saya Angga Wuli Kebaya Nah disini saya akan membuat video tentang Membuat pola dasar wanita dewasa Nah bagi teman-teman yang sedang belajar menjahit Atau sudah pernah menjahit Tetapi masih bingung bagaimana membuat pola dasar wanita dewasa Silahkan teman-teman tonton video yang saya buat ini Jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan subscribe Serta bunyikan tanda loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya selanjutnya Nah sebelumnya teman-teman Teman-teman harus menyediakan atau menyiapkan Alat-alat membuat pola Seperti pada video sebelumnya Saya sudah menjelaskan atau membuat video Tentang alat-alat membuat pola yang harus teman-teman siapkan Nah di depan saya ini sudah saya siapkan Untuk membuat polanya ya teman-teman Di sini saya sudah menyiapkan kertas sampul Warna coklat seperti ini Saya siapkan dua kajang Kemudian saya menyiapkan Pita ukuran atau cm Selanjutnya saya menyiapkan Pinsil atau Clear warna merah biru Seperti ini Saya akan menggunakan yang ini aja ya teman-teman Teman-teman juga bisa menggunakan yang Pinsil warna merah biru seperti ini Nah selanjutnya saya menyiapkan penggaris Atau rol penggaris Sudut Siku Dan penggaris Panggul Cukup dua ini saja Menurut saya teman-teman Sudah bisa membantu kita dalam membuat pola dasar wanita nanti Selanjutnya adalah teman-teman menyiapkan gunting Gunting Serta lim kertas ya teman-teman Nah untuk ukuran sendiri Sudah saya siapkan ukuran wanita dewasa Nah di sini ya teman-teman Nanti saya zoom ukurannya Teman-teman bisa melihat Baik teman-teman langsung aja kita buat polanya Jangan lupa teman-teman untuk Tonton Like, komen, dan subscribe ya Channel saya ini Baik teman-teman Di sini Sudah ada ukuran Yang akan saya buat pola dasar wanita Badan wanita dewasanya Nah ini ukurannya ya teman-teman Bisa teman-teman lihat Nah Sebelum memulai membuat polanya Di sini saya akan menuliskan rumus yang biasa saya pakai Dalam membuat polanya Rumus polanya Jadi untuk lingkar badan Lingkar pinggang dan lingkar panggul atau pinggul Itu masing-masing akan saya tambah 4 Untuk badan dan panggul Sedangkan untuk pinggang saya tambah 1 Jadi seperti ini ya teman-teman Teman-teman bisa melihatnya Memperhatikan Teman-teman perhatikan LB Lingkar badan LB itu saya Singkatannya ya Singkatan dari lingkar badan Jadi di sini kan ditulis lingkar badannya 92 Nah Nah untuk membuat pola Karena ini polanya untuk baju gamis Atau baju gaun Yang tidak terlalu ketat Artinya Ngepas di badan Jadi saya tambahkan 4 cm Kedalam ukuran Nah 92 ditambah 4 Jadinya 96 Untuk pinggang LP1 Saya singkat ya Lingkar pinggang LP1 86 khusus untuk pinggang cukup saya tambahkan 1 saja Jadi 86 ditambah 1 sama dengan 87 Nah untuk lingkar tanggul atau pinggul saya singkat menjadi LP2 Di sini tertulis 110 Saya tambahkan 4 cm Jadinya 114 Nah setelah ditambahkan teman-teman Jadi masing-masing ukuran LB, LP1, LP2 ini Saya bagi 4 Karena pada dasarnya pola Pola atau patron yang kita buat ini Adalah Bagian dari 1 per 4 badan 96 dibagi 4 Sama dengan 24 ya teman-teman 87 dibagi 4 Sama dengan 21,75 Dan 114 dibagi 4 Sama dengan 28,5 Ini sudah saya kalkulatorkan Jadi sudah saya hasilkan Sudah saya hitung Nah ini adalah patokan Dari badan pinggang dan panggul Nanti ukurannya Jadi dia sudah ditambah 4 Dan ditambah 1 Terus kita bagi 4 lagi Nah sedangkan untuk lebar muka LM Saya singkat lebar muka 36 36 Dibagi 2 Nah Jadinya 18 ya teman-teman Sedangkan Lebar punggung Atau LP LPU Saya buat ya Lebar punggung 37 Dibagi 2 teman-teman Dibagi 2 jadinya 18,5 Nah 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 inilah teman-teman Ukuran Yang akan kita buat Polanya Ini adalah ukuran badan Wanita dewasa Nah langsung aja teman-teman Saya ambil dulu Saya ambil Satu kajang Atau satu gulung Kertas pola Sampu Yang warna coklat ini Terus Saya Agak lipat sedikit Supaya Meja saya ini Muat Nah teman-teman Nah Teman-teman silahkan Lihat disini Caranya Nah disini Saya menggunakan Penggaris Siku Penggaris siku Yang ada Garis lurusnya Dan penggaris pinggul Atau panggul Yang melengkuh Saya menggunakan Cukup 2 ini aja Ini sudah Lumayan bisa membantu saya Dalam membuat pola Nah langsung aja teman-teman Teman-teman silahkan perhatikan Setelah kita hitung Rumusnya tadi Teman-teman Langkah pertama adalah Kita membuat pola bagian Depan Pola badan bagian depan Nah ini ujung dari kertas pola ini Kertas pola coklatnya Ujungnya sudutnya ini Kita tandai sebagai titik A ya teman-teman Titik A Supaya mudah diingat Saya untuk pola depan Saya memakai Kelir warna merah Sedangkan pola belakang Nanti saya pakai warna biru Supaya mudah menandainya Nah dari titik Ujung titik A ini Turun ke bawah 8,5 Ini adalah rumus Untuk membuat Kerum leher Dia bisa 8 Bisa juga 8,5 Ada rumusnya sih teman-teman Jadi untuk standarnya Ukuran ML itu adalah 8,5 Sedangkan S Dia bisa memakai 8 Atau 7,5 Nah disini khusus saya adalah 8,5 8,5 cm Nah terus kita Tarik lagi Sentimeternya Ke atas Dari ujung Ke atas ini Gini ya teman-teman Ini 6,5 Saya buat 6,5 Saya kasih titik Yang pertama Saya kasih titik B Terus yang 6,5 ini Adalah titik C Ukurannya 6,5 cm ya teman-teman 6,5 cm Sudah teman-teman Garis Nah Sekarang Menggunakan Roll siku Ini bagian dalamnya Saya bentuk Kurung lehernya teman-teman Dari titik C Titik B ke titik C nya Ini adalah ukuran yang biasa Memang saya pakai Ketika saya membuat Pola bagian Pola Pola badan dewasa Jadi Sudah kita bentuk Kurung lehernya Nah untuk Selanjutnya Titik Dari titik A ini Ke Bawah Kita tarik Sentimeternya Itu kita Buat Panjang punggung Panjang punggungnya Nah Khusus saya Sendiri Setelah saya belajar Dari sekian tahun Dan saya praktekkan sendiri Dalam membuat Busana badan wanita Dewasa ini Panjang punggung ini Ketika membuat pola Saya tambahkan Satu setengah Nah Di sini kan Panjang punggungnya Empat puluh ya teman-teman Jadi saya Ketika membuat pola Saya tambahkan Satu setengah senti Satu setengah sentimeter Di pola ya teman-teman Jadi empat puluh Tanpa satu setengah Jadinya empat puluh Satu setengah Di sini ya teman-teman Ini titik D saya buat Panjang punggungnya Selanjutnya Teman-teman Dari titik A ini Kita Tarik ke samping Lagi Ini adalah Ukuran Sepertempat lingkar Badannya Yang tadi udah kita hitung Sepertempat lingkar Badannya ini adalah Dua puluh empat Yang sudah kita tambah Empat Terus kita bagi empat Jadi dua puluh empat Dua puluh empat Dua puluh empat Karena ini adalah Pola bagian Depan Jadi Harus kita tambah Satu senti Khusus untuk bagian depan Pola bagian depan Kita tambah satu senti Dua puluh empat Ditambah satu Jadinya dua puluh lima Nah Nanti kalau untuk ukuran Badan belakang Untuk ukuran LB Untuk ukuran Badan depan LB depan Ditambah Sepertempat Lingkar badannya Ditambah satu ya Teman-teman Ditambah satu Sedangkan untuk LB belakang Sepertempatnya LB lingkar badan Dikurang satu Jadi Ini adalah Rumus yang biasa Saya pakai Untuk depan Ditambah satu Sedangkan untuk Belakang Dikurang satu Teman-teman Boleh melihatnya Jadi langsung aja Tadi dua puluh empat Jadi dua puluh lima Ya teman-teman Nah Di titik D ini tadi Yang panjang punggung Kita tarik juga Kesamping Yaitu Lingkar Badannya 25 Nah Sudah kita garis ya Teman-teman Dari titik D ini Kesamping Juga 25 Nah Yang di atas Tadi ini Kita Kasih Tanda Atau Huruf Huruf A, B, C, D, E Huruf E Teman-teman Jadi yang di bawah Ini E, F Dari titik E ke titik F ini Nanti kita Kita Tarik juga Dia supaya Dia rata 41 41,5 Yang panjang Punggung tadi Nah Jadi ini titiknya Ini adalah titik F Kita tarik garis lurus Teman-teman Dari titik E ke titik F Kayak Penggaris Nah Ini ya teman-teman Sudah kita Desai Ini Terus dari titik D ke titik F Lagi Kita tarik Garis lurus Ini ya teman-teman Sudah Jadi petak Dari Dari titik E ini Teman-teman Kita Tarik ke bawah 4 cm Sepanjang 4 cm Terus kita Buat Titik G Ini adalah Untuk Garis bantu Membentuk Garis bahu Dari titik G ini Kita Tarik ke titik C yang tadi Yang Kuruk apa Leher tadi Kita tarik Garis seperti ini Kita buat Garis seperti ini Ini teman-teman Ini adalah panjang bahu Nah panjang bahu nya berapa Di sini teman-teman Panjang bahu nya adalah 12 Jadi kita buat 12 cm Ya teman-teman Kita ukur 12 cm 12 cm Titik Nah ini adalah 12 cm Panjang bahu Nah selanjutnya Dari titik B Ini yang Liker lehernya Teman-teman Ini teman-teman Bisa lihat Untuk bagian muka Bagian muka ini Kita Turun 5 Turun 5 cm I Titik I ya Teman-teman I Nah Terus kita Hitung dari titik A ke titik I ini Adalah 13 cm Kemudian kita Hitung Di sebelahnya ini Ke bagian bawahnya 13 cm Juga 13 cm Setengah juga Nah Ini adalah titik J Nah Dari titik I ke titik J ini Kita tarik garis lurus Ini adalah untuk Menentukan Lebar muka Setengah lebar muka Ya teman-teman Nah setengah Lebar mukanya Berapa Tadi setengah Lebar Mukanya 37 Lebar mukanya 36 Dibagi 2 Ya teman-teman 36 dibagi 2 Adalah 18 Jadi lebar mukanya Adalah dari titik I ini Kita tarik Kesamping 18 cm Nah kita Tandai Menjadi titik K Ini adalah Lebar muka Setengah Lebar muka 18 Selanjutnya Adalah Kita buat Panjang mukanya Panjang mukanya 37 Ya teman-teman 37 Panjang mukanya Nah dari titik B ini Kita tarik garis lurus Ke bawah 37 37 Ini adalah Titik L Nah dari titik L Ini teman-teman Kita tarik Pakai garis Panggul Atau pinggul Ke titik F Seperti ini teman-teman Kita tarik Kita garis Ini tadi adalah Panjang K Nah selanjutnya Panjang sisi Panjang sisi dari titik D ini Ke atas Kita tarik Panjang sisinya adalah 20 Nah untuk Khusus untuk Rumuh saya Panjang sisi ini Saya kurangin 2 Jadi Panjang sisi 20 kan Dikurang 2 Sama dengan 18 Jadi deh Supaya tidak terlalu Kekat kali nanti ke atas Jadi 18 8 Nah itu Khusus untuk pas Membuat pola ya teman-teman Nah ini Nah ini Panjang sisi 18 Saya buat Cari titik F ini Buat 18 Ini adalah titik M Ini adalah titik N Jadi adalah masing-masing 18 ya teman-teman Saya menariknya dari titik D ini 18 Ke atas Terus Titik F Ke atas 18 Ini adalah Panjang sisi Terus kita Garis Nah ini dia teman-teman Ini udah Bisa teman-teman lihat Selanjutnya Kita Yang di bawah ini Garis yang di bawah ini Tadi yang panjang sisinya Kita garis Kita tandai juga Sama Seperti Lebar muka 18 18 Nah Ini untuk Membantu saja Terus kita tarik garis Dari H Dari bahunya Bahu yang tadi kita tandai Kita tarik garis lurus dulu Seperti ini Garis bantunya Untuk membentuk kurung lengan Teman-teman Perhatikan Dari titik H ini Kita sambungkan Ke titik K Selanjutnya Kita garis Seperti ini Membuat kurung lengan Dari titik K Ke titik N Teman-teman bisa Pelan-pelan Memakai Rolnya Nah ini adalah Garis kurung lengan Teman-teman Udah terbentuk Sedangkan untuk Kupnat Nah di Bagian panjang muka Tadi ini kan Titiknya L Titik L Kalau panjang mukanya Rumusnya itu Untuk bagian depan Kita pakai Jarak dada Jarak dada Dibagi 2 Jadi kita untuk Menentukan Kupnat Jarak dada Atau JD 18 Dibagi 2 Itu adalah 9 9 kan teman-teman Jadi Dari titik L Ini Kesamping Kita tarik 9 cm Untuk menentukan Kupnat Nah Ini titik O O titik O ya Untuk Untuk Kupnat Nah di titik O ini Kita Kita Kasih Tanda Satu setengah Kesamping Satu setengah Satu setengah Ke kiri Dan ke kanan Itu masing-masing Satu setengah Senti Kita tandai Satu setengah Senti Masing-masing Ke kiri Dan ke kanan Jadi Seperti ini Jadi Satu setengah Dari titik O ini Satu setengah Kesamping sini Terus Dari titik O ini Juga Satu setengah Kesamping sini Ini adalah titik P Ini adalah titik Q Ini teman-teman Udah ada Tanda 3 titik Ini tadi awalnya 9 cm 9 cm Yang setengah Jarak dada 9 cm Jadi Satu setengah Ke kiri Dan ke kanan Nah Di atasnya ini juga Di bagian titik M nya ini Kesamping Kita tarik Kita tandai 9 cm Untuk Menarik garis Bantu Ini ya teman-teman Terus Kita Garis Dari Titik O Ke atas tadi Yang sudah kita tandai Nah ini Udah ada garis Bantunya Selanjutnya Kita buat Panjang kubnatnya Panjang kubnatnya Itu adalah Kita ambil Ukurannya Tinggi dadanya Teman-teman Nah untuk saya Tinggi dada Menentukan kubnat TD Tinggi dada Atau tinggi puncak payudara 19 Saya kurang 2 Untuk Bagian depan Bagian depan Jadi dia 17 Tinggi dadanya Adalah 17 Ini khusus Untuk bagian depan Pola depan Pola depan 19 kurang 2 Tinggi yang Pada umumnya Tinggi dada Atau tinggi puncak 17 17 sudah saya kurangin Tadi 2 Nah Ini adalah titik R Sudah Sampai ya teman-teman Ini Terus kita Buatlah Garis kubnatnya Atau nutnya Seperti ini teman-teman Kita hubungkan Dari titik R Ke titik P Dan titik R Ke titik Q Memakai Garis Memakai Penggaris Panggul Nah ini Untuk nut Yang bagian atas Ini sudah nampak ya teman-teman Pola bagian atas Nah sedangkan Untuk lingkar pinggangnya Dari titik L Ini teman-teman Teman-teman Hitung ke titik P Ini kan nanti nutnya Ini kan kita jahit Artinya kalau Dia mau dibuat Dibuat baju Dia dijahit atau dibuang Dari titik L Ke titik P Kita hitung berapa Jadinya setelah Setelah dikurangin Dari 1,5 O ke P 7,5 ya teman-teman 7,5 Dari titik L Ke titik P Teman-teman perhatikan Dari titik L Ke titik P Teman-teman hitung Itu adalah 7,5 Ini untuk menentukan Lingkar pinggang 7,5 Nah Dari Titik Q 7,5 tadi kita sambungkan Seperti ini 7,5 tadi Kita sambungkan Seperti ini Kita letakkan lagi Sentinya 7,5 Di sini Di titik Q nya Terus kita tarik Ke Mendekati titik F Kita lihat dulu Lingkar pinggangnya Berapa di sini tadi Lingkar pinggangnya Adalah 21,75 Untuk bagian Pola depan Itu kita tambah 1 Jadinya 21,75 Ditambah 1 Menjadi Jadi 22,75 22,75 Nah Seperti ini 22,75 Nah Di sini ya teman-teman Kita lihat sini 27,5 Hampir mendekat 25 inci lagi 25 inci lagi lah ya Hampir mendekati 23 Jadi 22,75 Di sini Nah teman-teman Tarik garis Ke bagian Ininya Ke bagian titik N Titik kerumangan bawah Ini adalah titik N Teman-teman Tarik garis Seperti ini Nah Ini adalah Garis pinggang Dari titik L Ke titik F F yang baru Kita buat ini adalah Seperempat lingkar pinggang Untuk bagian depan Seperempat lingkar pinggang Ditambah 1 Untuk pinggang LP Satu pinggang itu Seperempat Lingkar pinggang Ditambah 1 Untuk bagian depan Sedangkan untuk Lingkar pinggang Belakang Lingkar pinggang Belakang Seperempat Lingkar pinggang Dikurang 1 Ini untuk belakang Ini untuk belakang Nah ini sudah jadi ya teman-teman Pola bagian Badan atasnya Lanjut Kita buat Pola bagian bawahnya Dari pinggang Ke bagian Bawah Seperti panggul Dan panjang Kita bentangkan dulu Seperti ini Polanya Nah teman-teman bisa Perhatikan lagi ya Untuk menentukan Tinggi panggul Teman-teman bisa Hitung dari titik D Ini Titik D Titik D Tinggi panggul Adalah Tinggi panggulnya Tadi disini Kita Saya buat 21 ya teman-teman 21 Dari titik D Ini 21 Kita tarik garis Ke bawah 21 Tadi sampai S ya Ini Tadi tapi R Ini kita buat S S S ya teman-teman Ini tanah titiknya Dari titik D Ke bawah itu Adalah tinggi panggul 21 cm Terus dari titik F Ini juga Tadi lingkar pinggangnya Batas pinggangnya Kita Tarik 21 juga Untuk sebagai garis Bantunya Untuk titik bantunya Selanjutnya kita Tarik ke samping lagi Dari titik S nya ini Ke titik Sampingnya ini Yang kita tandai tadi Ini adalah Sepera 4 Lingkar panggul Atau pinggul Ditambah 1 Untuk pola depan Jadi LP2 Sepera 4 Lingkar Panggul Untuk bagian depan Kita tambah 1 Dan belakang Untuk bagian belakang Lingkar panggul Atau pinggul Sepera 4 Lingkar Panggul Dikurang 1 Ini untuk belakang Untuk belakangnya Teman-teman Ini adalah rumusnya Teman-teman bisa lihat Nanti teman-teman bisa Zoom Atau Screenshot ya SS Nah Dari titik S ini Kesamping Adalah seperempat Lingkar panggul Ditambah 1 Lingkar pinggul Yang tadi adalah 28,5 28 Ditambah 28,5 Ditambah 1 Menjadi 29,5 Jadi kita tarik 29,5 Kesamping Sudah kita Tandai Titik panggul Tinggul 29,5 Disini kita buat Titik T Jadinya T ST Dari titik S Ke titik T Atau lingkar panggul Kita tarik garis Seperti ini teman-teman Sudah terbentuk Garis Panggul Atau pinggul Selanjutnya Kita tarik Garis roll Seperti ini Dari titik F Atau batas lingkar Pinggang Ke titik T Lingkar panggulnya Seperti ini teman-teman Selanjutnya Ke bawah Kita ukur Panjang rock Panjang rock Kalau Kertas sampulnya Tidak muat Tidak cukup Kita Kita tambahkan Ya teman-teman Pakai kertasnya Yang lain Dari titik L Ini juga Kita tarik ke bawah 21 Tinggi panggulnya Ini juga untuk Membuat garis bantu Terus kita Tarik seperti ini Kita pakai garis panggul Atau roll Nah ini adalah Garis bantunya Garis bantu Untuk membuat Panggul juga Teman-teman Bisa menghitungnya Dari titik D Atau titik L Ini ke bawah Tapi yang ini Selalu dari titik F Pinggangnya Ini adalah Seperti 4 lingkar Pinggul Atau panggul Untuk kubnatnya Kubnatnya Ke bawah Kita tarik garis Ke bawah itu Kalau saya sih Pakai patokan 15 atau 16 cm Nah sesuai dengan Dengan panjang bajunya Jadi kalau dia Untuk blus Blus pendek Itu ada 14 cm Sedangkan kalau untuk Gaun-gaun itu Saya memakai 16 cm Jadi 16 cm Saya buat ya teman-teman Saya buat titik Seperti ini Ini 9 Dari sini ke sini Adalah 9 cm Untuk membuat Tanda bantu Nah Terus kita Hubungkan saja Dari titik O ini Ke bawah Untuk kubnat Bawahnya Terus dari Titik P ini Juga ke bawah Kita hubungkan Seperti ini Memakai Penggaris panggul Pinggul Nah Ini sudah jadi Kubnatnya Kubnat bagian bawahnya Nah Untuk panjang rognya Panjang rognya Disini kan 101 101 Jadi Mengukur panjang rognya Teman-teman bisa Membuatnya dari Batas Lingkar pinggangnya Ini Ini tadi Tanda-tanda pinggangnya L Titik L ini Tarik ke bawah Sampai Sampai Panjang gaun Atau panjang rog Yang diinginkan Yaitu 101 Tarik ke bawahnya Teman-teman ini juga Dari sini Ke bawah Dari titik F nya ini Titik lingkar pinggangnya Ke bawah 101 Sedangkan di bawahnya ini Teman-teman Untuk pola Standarnya ini Adalah Lingkar Lebarnya Seperompat lingkar Pinggul Ditambah 1 Tadi Terus ditambahkan 5 Jadi tadi Seperompat lingkar Panggul Ditambah 1 29,5 Ditambahkan 5 Jadinya 34,5 34,5 Atau kita genapin 36 35 saja 35 Untuk di bawahnya ini Opsional ya teman-teman Sesuai dengan Baju Atau gaun yang Dijahit nanti Lebarnya Mau selebar apa Teman-teman buat Tetapi disini Saya membuatnya Saya tambahin 5 saja Untuk lebarnya Seperti ini Jadinya lebarnya Seperti ini Jadi ini panjangnya Harus 102 Saya tambahin dulu ya teman-teman Jadi disini Saya sambung ya teman-teman Kertasnya Kertas Sampulnya Karena Tidak cukup Tidak Tidak Muat Untuk membuat panjang Bajunya Saya lem Saya buat Nah ini adalah fungsi Dari lem kertas ini Karena Biasanya Dalam membuat pola itu Dia selalu Pasti Ada Penambahan Kertas Atau Atau Kurang kertas Seperti ini Teman-teman Kita Kita Lengkatkan dulu Kita lem Nah sudah kita Tambah Sudah kita tambah Kertasnya ke bawah Selanjutnya Kita Tarik Kita Ukur lagi Panjang roknya Tadi 102 Ya teman-teman Panjang roknya Dari titik L Dari titik L ini Teman-teman Dari titik L ini Ke bawah Kita tarik 102 Ke bawah Ke bawah Sini 102 Senti Ini teman-teman 102 Dari titik S nya ini juga Kita tarik ke bawah 102 Ke bawah 102 cm Teman-teman Untuk menentukan Panjang Panjang Baju Atau panjang gaunnya Yang akan Kita buat Atau Saya buat Nah Di sini Dari titik Satu ini Yang tadi pertama kita buat Ke titik samping ini Kita ukur 35 35 cm Panjang Lebar Gamisnya Atau Lebar gamis Atau gaun Atau Baju Yang kita buat Nanti Sesuai dengan ini Teman-teman Ini tadi Berapa 35 Ini 35 Kita kasih Kita ini Tandain dengan Titik U U ini titik V Nah Dari titik U ini Kita tarik garis lurus Pakai garis panggul Atau bisa juga Teman-teman Buat pakai garis lurus aja Tetapi di sini Saya buat Melengkung Garis panggul Nah Selanjutnya Dari titik Kita sambung aja Titiknya Garis yang dari atasnya ini Ke bawah tadi Ke titik F ini Yang 35 Seperti ini Nah ini panjang Roknya teman-teman Udah jadi Panjang roknya ke bawah Nah seperti ini dia Untuk pola bagian Pola bagian Depan Ini bisa Teman-teman Buat Untuk Baju Gamis Atau baju Kuru Dan baju-baju lainnya Ini adalah pola dasar ya teman-teman Pola dasar bagian depan Nanti dari pola dasar ini Teman-teman Kalau ingin membuat Model-model baju yang lain Dari sinilah teman-teman Perubah modelnya Ini adalah pola dasarnya Sampai bagian bawah Tadi panjangnya 102 Panjang 102 Teman-teman Panjang Kita gunting Teman-teman Kita guna Selamat menikmati Terima kasih.